Nah untuk membunyikan alarm ini di sudut kiri bawah ya ada tulisan alarm itu tinggal dipencet aja nanti bunyi alarmnya Halo ketemu lagi di channel YouTube Ayah Bunda Misha Sekarang kita akan unboxing bohlam kamera atau CCTV yang bentuknya seperti lampu bohlam Kita buka ya, kita cek dulu nih Ini seperti ini, wifi, smartnet, kamera Nah nanti aplikasinya untuk di handphone V380 Tuh bisa dilihat CCTVnya dari iPhone, Android, iPad, ataupun juga komputer Kita buka aja ya Ini pembelian online Nah ini butuh juga memory card ya Untuk merekam atau untuk nge-save video yang terekam oleh CCTV Nah ini lampu bohlamnya atau CCTV kameranya Nah ini kameranya Kemudian ini biasa ini ya, apa namanya Suara dua arah ya Nah ini fungsi LED-nya itu untuk penerangan juga Ini kayaknya seperti ini untuk masukin memory card-nya ya Nah ada apa lagi di dalamnya Ini ada dudukan bohlamnya juga dapet Nah ini manual book-nya Kemudian juga ada mur sama visor untuk masang dudukan lampu Tapi kalau saya karena sudah ada dudukan lampunya, tinggal pasang aja Tapi saya ini nambah bohlam extender Jadi biar CCTV itu bisa dibengkok-bengkokin, diarahin ke sudut mana yang kita pengen sorot ya Nah kita coba pasang ya Sebelum CCTV-nya dipasang ke dudukan bohlam, jangan lupa masukkan memory card-nya Ini biar video CCTV-nya terekam ya Kalau nggak pakai memory card, videonya nggak terekam Kita pasang ya Nah ini tempat atau lokasi kita akan pasang bohlam CCTV-nya di situ ya Itu masih bohlam asli ya, bohlam lampu ya Kita lepas dulu ya Ini bohlam CCTV-nya sudah terpasang ya Berikut dengan bohlam extender-nya ya Jadi bisa diarahin Kita atur arahnya mau ke arah depan Ke sudut mana kita arahin Jangan lupa dalam kondisi saklar mati ya Biar tidak ada alus listrik Nah setelah itu baru saklar dinyalakan Tunggu satu setengah menit, nanti LED akan nyala Nah ini dia, ada suara nih Ini kalau lampu bohlamnya dinyalakan Terangnya seperti ini Nah untuk melihat video CCTV-nya dari HP Itu perlu aplikasi V380 Pro Itu bisa di-download di Play Store untuk yang Android Ini kita buka ya Nah klik videonya Nah muncul seperti ini Bisa di-zoom Kemudian juga bisa di-snapsuit Bisa di-replay Nah ini Video mana yang kita mau lihat Di jam berapa ya Di warna yang salem atau pink ini Itu berarti ada pergerakan atau suara Contohnya seperti ini Nah untuk membunyikan alarm Ini di sudut kiri bawah ya Ada tulisan alarm Itu tinggal dipencet aja Nanti bunyi alarmnya Kemudian untuk display mode-nya itu bisa buat seperti ini Atau seperti ini Atau kayak gini tuh Atau seperti ini Kemudian bisa untuk nyalain lampu Nyalain atau matiin lampu ya Nah ini coba kita off ya lampunya ya Nah ini kalau posisi lampunya dimatiin Bisa juga auto Untuk suara ya Biar suaranya keluar di Mikrofon CCTV-nya Sekian videonya Jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih